Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang atau selamat sore Perkenalkan nama saya adalah Ruli Trijahyono Dari Teknik Industri Institut Teknologi Bandung Ini merupakan satu slide yang dibuat oleh kawan saya Yang bernama Bapak Suprayogi Kami berasal dari Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Teknoekonomi Atau biasanya disingkat sebagai KKCT Nah disini kita akan masuk ke kuliah pertama Di dalam kuliah Penelitian Operasional 2 Atau yang disebut sebagai OR2 Jadi OR2 ini merupakan kelanjutan dari OR1 Dimana kalau saya review kembali tujuannya adalah apa Disini Anda punya sistem Nah Anda tidak mungkin melakukan modifikasi langsung terhadap sistem tersebut Maka biasanya disini kita melakukan modifikasinya tersebut melalui model Dan modelnya biasanya bersifat model matematis Nah di model matematis ini ada beberapa elemen sangat penting Yang pertama disebut sebagai variable keputusan Atau decision variables Yang kedua kita sebut sebagai fungsi tujuan atau objective function Dan yang ketiga disebut sebagai constraint Dan disini tentu saja ada beberapa parameter Nah kalau kita kembalikan ke OR1 Disini selalu kita tuliskan bahwa masalah dalam linear programming Umumnya adalah Z sama dengan vektor C Dikalikan vektor X Dimana Znya adalah skalar Nah kemudian kalau kita lihat Ini subject to apa Disini ada coefficient teknis A Dikalikan vektor X sama dengan konstanta ruas kanan B Nah inilah yang disebut sebagai decision variable Atau divinya itu Znya adalah fungsi tujuan Disini adalah coefficient dari constraintnya Oke Nah untuk kuliah kita hari ini Kita akan membahas masalah jaringan Yang mana ini Kalau di ITB akan dibahas dalam 3 kali pertemuan Apa saja yang dibahas hari ini Yang pertama kita akan mendudukan dulu Permasalahannya kira-kira Yang disebut jaringan itu sebetulnya apa Nanti kita akan membahas kemudian Apa saja masalah-masalah yang ada di dalam jaringan Baik kemudian masalahnya itu adalah transportasi Atau penugasan yang mana Dua hal ini tentu saja Sudah Anda dapatkan di kuliah OR1 Dimana kalau kita lihat Disini merupakan sebuah bagian dari Integer linear programming Nah kemudian kita akan melihat beberapa kasus Dari mulai pohon merentang minimum Atau minimum spanning tree Kemudian masalah router terpendek Atau shortest path Kemudian masalah aliran maksimum Masalah aliran biaya minimum Masalah jaringan proyek Dan masalah jaringan yang lainnya Jadi kira-kira overview-nya Itu yang akan kita bahas selama 3 kali pertemuan Kalau di ITB Itu seperti itu Nah kita lihat dulu Jaringan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai network Itu merupakan satu himpunan simpul Dan satu himpunan busur Nah bagaimana Misalnya Anda ingin berpergian Saya ingin berpergian dari kota Bandung Ke tujuan saya Ini saya sebut sebagai BDL Misalnya Bandar Lampung Nah saya mau lewat mana saja Atau ini bukan merupakan contoh yang cukup baik Kita kasih contoh yang lain Misalnya kalau kita lihat di sini Yang di sini adalah kota Bandung Ada di sebelah barat Agak selatan Kemudian di sebelah timur agak utara Di sini ada kota Surabaya Nah kalau saya mau pergi ke Surabaya dari Bandung Saya bisa lewat jalur selatan Dimana di sini Tentu saja mungkin saya akan lewat Jogja Begitu ya Kemudian nanti saya Ini lewat Madiun Begitu Dan seterusnya Sehingga saya lewat sini Atau saya bisa lewat utara Kalau lewat utara saya akan lewat Cirebon Begitu ya Kemudian saya lewat Semarang Dan di sini pun bisa dua cabang Yang Anda kalau lanjut lewat Pantura Ya dari Semarang ke Surabaya Tapi kalau Anda mau lewat tol kan tidak bisa Dari Semarang ke Surabaya lewat jalur utara Harus ke selatan dulu Muter lewat Solo dan seterusnya Sehingga Anda juga akan ketemu kota Madiun tadi Ya Nah Apa yang disebut sebagai himpunan simpul Dan himpunan busur Kalau kita lihat di sini Ini kita punya beberapa simpul Kalau saya di sini kemudian mengidentifikasikan simpulnya itu dengan vektor n Dimana n itu berarti adalah notes Begitu ya Maka di sini saya punya adalah Bandung Kemudian Cirebon Semarang Yogyakarta Madiun Dan Surabaya Saya sebut SB Supaya beda Ya Itu adalah himpunannya Dan bagaimana kemudian Kalau himpunan arcsnya tersebut Sini Anda bisa lihat Oh ada arc yang menghubungkan antara Bandung Cirebon Kemudian Cirebon Semarang Semarang Surabaya Bisa juga Semarang ke Madiun Dan seterusnya Ya Itulah yang disebut sebagai jaringan Ya Dia ada beberapa busurnya Ada beberapa simpulnya Sehingga kalau secara matematis Tadi Mengapa kita menggunakan vektor Karena anggota dari n itu ada beberapa Begitu pula anggota dari A Juga ada beberapa Dimana kalau kita ingat lagi N adalah note Atau simpul A adalah arcs Atau busur Apa saja contoh dari simpul Simpul itu identik dengan satu tempat Misalnya persimpangan jalan Oh kalau ada simpang jalan Oh misalnya menghubungkan Jalan ke sini Bisa jalan ke sana Bisa jalan ke sebelah kiri Atau ke sebelah atas Dan disini kita bisa punya Katakanlah Lampu lalu lintas Ada gardu listrik Dimana kalau gardu listrik jelas Dia akan menghubungkan Energi listrik Begitu ya Untuk beberapa daerah Begitu katakanlah Kemudian ada juga Misalnya kita lihat disini Ada gardu telepon Kemudian ada terminal bus Ada stasiun kereta api Bendungan Komputer Mengapa komputer Karena kan kalau komputer Dia kan saling terhubung Dengan satu yang lain Nah kemudian Kalau kita berbicara jaringan Kalau kita punya simpul Kemudian kita akan punya busur Busurnya itu berarti Kalau kita berbicara Disini Misalnya ada persimpangan jalan Ya berarti ruas jalannya Misalnya kalau di Bandung Begitu ya Ini Simpulnya itu ruas jalan Ini kita sebut katakanlah Simpang Dago Begitu ya Nah Bagaimana kemudian representasinya Ini simpulnya Yang bulat itu Yang disini yang ke atas Yang ke arah utara Itu adalah jalan Juanda Ya Dimana disini Kalau anda bingung gitu Ini pasar simpang Ya Yang disini adalah Mekdi Disini kemudian Yang dari sini Ini adalah juga jalan Juanda Ya Yang disini Adalah jalan Dipati Ukur Yang ke arah sini Agak belok Begitu Dia adalah jalan Siliwangi Ya Itu adalah jalannya Kalau kemudian kita Ada busur Rel kereta api Maka simpul-simpulnya Adalah simpul stasiun Saluran telpon Busurnya Maka simpulnya Adalah telpon-telponnya Sendiri Saluran air Adalah busurnya Maka simpulnya Adalah Misalnya Hidrannya Atau torrennya Kabel aliran listrik Simpulnya tadi Adalah gardu listriknya Atau bisa juga Ini bendungan juga Bisa Ya Kalau kita bicara Saluran air Yang skala besar Kalau kita bicara Rute kapal Maka simpulnya Adalah Pelabuhan Kalau kita bicara Ruang udara Maka simpulnya Adalah bandara Itu adalah Beberapa Contoh Nah Ini adalah Representasi Dari simpul dan Busur tersebut Dimana kita punya Misalnya Yang disini Kita sebut sebagai Busur tak berarah Artinya apa Kalau dalam hal ini Tidak ada arahnya Tidak ada keterangan Dari I ke I sendiri Ini adalah simpulnya Ini kemudian Adalah busur yang berarah Oh berarti Dia arahnya Hanya boleh satu arah Katakanlah Kalau yang disini Ini anda bisa Bayangkan Ini adalah yang di BIP Ini sampai Katakanlah Yang di Polres Jalan Jawa Ini kan hanya Satu arah Kalau yang di Bandung Tidak bisa Kita Tidak bisa kita Jalan ke arah Sebaliknya itu Tidak diperkenankan Kalau dalam kasus seperti ini Atau bisa juga Ini adalah Busur yang Dwi arah Misalnya Kalau tentu saja Contoh Kalau di Bandung Yang bisa kita Bayangkan Begitu Ini adalah Jalan Dago Itu adalah Beberapa representasi Dari simpul dan Busur Ada juga Disini Yang Ini adalah Yang dui arah Kalau kita punya Yang dui arah Seperti ini Maka bisa kita Gambarkan juga Dalam Bentuk Busurnya itu Maka disini Akan terdapat Dua buah Busur Yang Saling Berlawanan arah Misalnya Kalau yang disini Kalau yang di Jalan Dago Maka yang Dari sini Katakan Kalau ini Kita bicara Selatan Begitu Atau mungkin Anda lebih Ngertinya Itu yang Dari bawah Maka kalau Yang disini Kita berbicara Ini utara Atau mungkin Anda yang lebih Ngerti Ini ke arah Atas Ini pun sama Karena dia Dua arah Maka Ada yang Dari selatan Ke utara Ada yang Dari atas Ke bawah Oke Nah Jadi Kalau kita Lihat Disini Busur Merupakan Suatu Saluran Begitu ya Dimana Komoditasnya Itu Dialirkan Sebenarnya Tidak harus Komoditas Kalau Komoditas Kan identik Dengan Barang Tapi Tentu Saja Disini Kita Bisa Berbicara Masalah Penumpang Juga Kalau Anda Berbicara Masalah Komoditas Ini Macem-macem Kalau Tadi Air Begitu Maka Airnya Bisa Juga Kapalnya Bisa Juga Misalnya Data Kalau Kita Berbicara Jaringan Komputer Atau Jaringan Internet Bisa Juga Kalau Telepon Berarti Mungkin Kecepatan Telepon Dan Seterusnya Oke Nah Apa Yang Disebut Sebagai Jumlah Bersih Kalau Kita Gambarkan Misalnya Saya Punya Ini Simpul I Yang Disini Adalah Simpul J Begitu Ya Maka Disini Ada Yang Meninggalkan Kalau Saya Sebut Ini Adalah D I J Maka Disitu Adalah Maka Yang Pergi Dari I Menuju J Ada Juga Yang Disini Katakanlah Disini Ada Yang Menuju Ke I Ini Adalah D J I Dan Jumlah Yang Tidak Harus Sama Maka Apa Yang Sebut Sebagai Jumlah Bersih Kalau Ini Saya Identifikasikan Dengan D Maka Disebut Sebagai D I Tidak Lain Maka Adalah Selisih Antara Selisih Antara Yang Memasuki Simpul Kalau Saya Lebih Suka Dari Kerangka Yang Positif Begitu Ya Maka Disini D J I Yang Masuk Simpul D Kurangi Dengan D I J Atau Kalau Anda Balik Tidak Sama Aja Tapi Tandanya Akan Berbeda Nah Disini Harus Dari Atau Ke Satu Simpul Saja Bisa Juga Dia Menuju Banyak Simpul Sementara Yang Disini Dari Simpul Dia Sendiri Mungkin Yang Disini Tidak Ada Itu Tidak Masalah Ada Juga Yang Hanya Menuju I Saja Itu Juga Boleh Boleh Saja Nah Mengapa Ini Penting Karena Salah Satu Tujuan Kita Nanti Adalah Bagaimana Anda Bisa Memilih Begitu Ya Bersih Yang Perlu Dialirkan Kesimpul Nya Tersebut Ya Oke Kalau Kita Lihat Kalau Suatu Simpul Mempunyai Jumlah Bersih Yang Positif Begitu Ya Ingat Kalau Jumlah Bersih Itu Berarti Disini Begitu Ya Selisihnya Saya Lebih Suka Tadi Kalau Saya Punya Ini Adalah I C Ya Maka Disini Tadi Adalah Yang Pergi Itu Adalah I J Kemudian Yang Datang Itu Adalah D J I Nah Kalau D Sama Dengan D J I Min D I J Itu Lebih Dari Nol Maka Dia Merupakan Kita Sebut Sebagai Simpul Sumber Gampangnya Apa Gampangnya Ya Kalau Kita Punya Negara Indonesia Indonesia Dia Ada Proses Produksi Dan Konsumsi Beras Ada Juga Proses Expor Impor Beras Nah Maka Anda Bisa Ngitung Berapa Beras Yang Masuk Ke Indonesia Dari Import Tentu Saja Berapa Beras Yang Keluar Dari Indonesia Untuk Expor Nah Anda Lihat Kemudian Nah Ini Setelah Dikurangi Yang Kita Makan Sendiri Setelah Dikurangi Yang Kita Produksi Kalau Ternyata Jumlah Bersih Setelah Yang Kita Kurangi Untuk Produksi Tersebut Ternyata Yang Diekspor Lebih Besar Daripada Yang Di Impor Maka Indonesia Adalah Simpul Sumber Untuk Beras Ya Tetapi Kalau Yang Di Indonesia Tapi Kalau Yang Di Indonesia Itu Adalah Jumlah Apa Itu Namanya Yang Di Impor Lebih Banyak Daripada Yang Diekspor Berarti Jumlah Bersih Nya Adalah Negatif Maka Kita Adalah Simpul Tujuan Nah Jadi Dan Dalam Jaringan Tersebut Anda Bisa Ada Lebih Satu Atau Lebih Simpul Ada Bisa Punya Satu Atau Lebih Simpul Sumber Atau Simpul Tujuan Nah Kalau Kita Berbicara Jaringan Berarti Kita Tidak Hanya Berbicara Indonesia Maka Simpulnya Itu Apa Saja Misalnya Kalau Kita Bicara Proses Perdagangan Beras Di Asia Tenggara Berarti Ada Negara Indonesia Berarti Ada Negara Thailand Berarti Ada Negara Vietnam Berarti Ada Negara Katakanlah Myanmar Dan Seterusnya Tidak 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 Harus Satu Simpul Sumber Dan Simpul Tujuan Bisa Saja Ternyata Simpul Tujuan Katakanlah Indonesia Atau Mungkin Singapura Saya Duga Dia Tidak punya Sawah Sisanya Mungkin Dia Simpul Sumber Ini Pasalah Definisi Ini Harus Anda Mengerti Dengan Baik Kenapa Karena Tadi Saya Bilang Bahwa Indonesia Adalah Simpul Tujuan Tetapi Kalau Anda Ditanya Dimana Negara Di Asia Tenggara Yang Produksi Beras Paling Tinggi Indonesia Juga Mungkin Anda Bingung Kenapa Indonesia Produksi Beras Paling Tinggi Di Asia Tenggara Tapi Dia Merupakan Simpul Tujuan Itu Mudah Jawabannya Karena Kita Konsumsinya Juga Yang Paling Tinggi Kita Tidak Cukup Untuk Memenuhi Konsumsi Dalam Negeri Sehingga Anda Harus Melakukan Import Tapi Ingat Definisi Apakah Kita Menentukan Sumber Dan Tujuan Selalu Dari Yang Masuk Begitu Ya Anda Kurangi Yang Keluar Dimana Kalau Selisihnya Itu Adalah Positif Adalah Anda Simpul Sumber Kalau Negatif Adalah Anda Simpul Tujuan Ya Nah Ini adalah Pengan salah Jaringan Bisa Juga Kalau Kita Berbicara Beras Katakanlah Yang terkenal Produsen Beras Misalnya Indra Mayu Dikirim Katakanlah Dia ke Jakarta Katakanlah Disini Ada Cirebon Dikirim Juga Jakarta Ada Juga Dari Cianjur Dikirim Ke Jakarta Tapi Jakartanya Sendiri Katakanlah Dia punya Tujuan Luar Negeri Itu Mungkin Mungkin Saja Sehingga Dalam hal Ini Kalau Secara Keterangan Saya Tadi Kemungkinan Indra Mayu Cirebon Dan Cianjur Itu Adalah Simpul Sumber Begitu Ya Jakarta Adalah Simpul Tujuan Kira Demikian Oke Dan Yang Kita Lihat Kalau Disini Kita Hitung Disini Dia Jelas Dia Punya Tujuh Buah Simpul Dan Busurnya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Tiga Belas Semoga Saya Tidak Salah Hitung Kalau Salah Hitung Lagi Nah Dalam Pengembangan Algoritma Di dalam Masalah Jaringan Ini Jaringan Diasumsikan Mempunyai Satu Simpul Sumber Dan Satu Simpul Tujuan Ingat Ini Mungkin Anda Juga Bingung Kenapa Kontradiktif Dengan Dua Slide Sebelum Ini Tadi Kan Saya Bilang Bahwa Dalam Satu Jaringan Itu Boleh Terdapat Lebih Dari Satu Simpul Sumber Dan Lebih Dari Satu Simpul Tujuan Nah Itu Betul Tidak Ada Yang Salah Dari Saya Saya Bilang Tapi Yang Saya Bilang Tadi Itu Adalah Realitasnya Ya Nah Kalau Dalam Kasus Ini Supaya Nanti Kita Mudah Dalam Memodelkan Maka Kita Membuat Yang Disebut Sebagai Asumsi Asumsi Itu Ingat Adalah Sesuatu Yang Dibuat Untuk Mempermudah Pemodelan Kita Nah Maka Asumsinya Hanya Ada Satu Simpul Sumber Hanya Ada Satu Simpul Tujuan Ya Bagaimana Kemudian Jika Terdapat Lebih Dari Satu Simpul Sumber Atau Lebih Dari Satu Simpul Tujuan Maka Anda Menambahkan Begitu Ya Maka Anda Menambahkan Satu Simpul Sumber Super Atau Super Source Dan Ada Satu Simpul Sumber Tujuan Itu Bagaimana Ya Contohnya Bagaimana Kalau Kita Punya Beberapa Katakanlah Yang Disini Ini Adalah Yang D Nya Tadi Itu Lebih Besar Sama Dengan Nol Ya Supaya Mempermudah Inilah Yang Disebut Sebagai Simpul Katakanlah Ini Adalah Simpul Sumber Super Ya Sehingga Nanti Modelingnya Kita Menjadi Lebih Mudah Dan Yang Disini Katakanlah Yang 6 Ini D Ini D1 Ini D2 Begitu Ya Ini D6 Kurang Dari Nol Ini D7 Juga Kurang Dari Nol Maka Yang Disini Adalah Simpul Tujuan Super Ya Sehingga Dia Diagregatkan Kesitu Maka Dengan Cara Ini Pemodelan Kita Diharapkan Bisa Menjadi Lebih Mudah Berikutnya Kita Berbicara Masalah Segmen Jaringan Ya Dalam Merepresentasikan Masalah Nyata Ada Kalanya Anda Ingin Begitu Ya Untuk Mengkategorikan Segmen Segmen Jaringan Tersebut Katakanlah Kalau Kita Berbicara Atau Mungkin Kalau Anda Bayangkan Misalnya Kita Punya Tol Trans Jawa Kan Kita Sebut Kita Ada Punya Beberapa Ruas Jalan Tol Misalnya Kalau Yang Dari Bandung Sampai Ke Cikampek Itu Adalah Cipularang Itu Ya Dari Cikampek Sampai Palimanan Adalah Cipali Dari Palimanan Sampai Kanci Adalah Palikanci Dan Seterusnya Saya Tidak Afal Sampai Satu Persatu Begitu Ya Tapi Apa Gunanya Kalau Kita Lihat Disini Ya Mungkin Orang Hanya Interes Begitu Ya Hanya Tertarik Kedalam Satu Segment Tentu Saja Mungkin Yang Punya Itu Adalah Beda Begitu Ya Mungkin Kebijakannya Juga Berbeda Dan Seterusnya Nah Apa Konsep Yang Penting Di Dalam Analisis Jaringan Segmen Jaringan Yang Menghubungkan Dua Simpul I Dan J Tersebut Bisa Kita Tuliskan Dalam Urutan Busurnya Ini Jadi Ini adalah Busur E Ini adalah Segmen Yang Ingin Kita Pertimbangkan Maka Di Dalam Segmen Tersebut Dia Anggotanya Adalah Busur Busur Yang Mana Saja Ya Kemudian Kita Punya Di Dalam Segmen Jaringan Tersebut Ada Beberapa Definisi Yang Pertama Adalah Rantai Kalau Kita Baca Suatu Rantai Dari Simpul I Ke Sementara Suatu Rantai Dari Simpul I Ke Simpul J Tersebut Adalah Urutan Busur Dan Simpul Sedemikian Rupa Sehingga Simpul Akhir Dari Tiap Busur Bersesuaian Dengan Simpul Awal Dari Busur Pengikutnya Tanpa Mencakup Simpul Pertama Dan Simpul Terakhir Maksudnya Ini Rantai Satu Dua Tiga Empat Dan seterusnya Ini adalah Simpul Jadi Dia dari sini Dia menjauhi I Berarti kan Atau dia menuju Ke J J Berarti setelahnya Itu kalau kita Berbicara Definisi dari Rantai Nah Yang berikutnya Adalah Kita berbicara Definisi dari Sebuah lintasan Atau Pet Nah Kalau kita lihat disini Pet itu mirip dengan Rantai Tetapi Satu Atau Lebih Busur Mempunyai Arah Menuju ke I Oke Kalau kita Lihat disini Begitu ya Busurnya Tidak harus memiliki Arah yang sama Bisa Katakanlah Dia boleh Kesana Dan boleh Lagi Dan seterusnya Itu kalau kita Berbicara Masalah Lintasan Atau Petnya Tadi Nah Kemudian Ada juga Yang disebut Sebagai Jaringan Tak Berarah Nah Kalau yang Jaringan Tak Berarah Disini Itu Maksudnya Adalah Kalau Arah Dari Busur Busur Dalam Jaringan Tersebut Tidak Kita Definisikan Dengan Saklek Begitu ya Itu yang disebut Sebagai Jaringan Tidak Berarah Ada Juga Yang disebut Sebagai Siklus Atau Cycle Dia Merupakan Lintasan Terbatas Yang berawal Dan berakhir Pada Simpul Yang sama Misalnya Ketika Kalau Ini Disini Ya Satu Dua Kemudian Yang disini Ketiga Ini Keempat Ya Ini maka Dia Dari Simpul Satu Simpul Dua Simpul Tiga Simpul Empat Dan Membalik Seperti Ini Maka Dia Akan Membentuk Sebuah Siklus Ya Dia Awalnya Di satu Akhirnya Juga Di satu Itu Kalau Kita Berbicara Jenis Dari Siklus Nah Yang berikutnya Kalau Kita Lihat Disini Ini Kalau Kita Berbicara Sirkuit Begitu Ya Itu Mirip Dengan Siklus Begitu Dimana Dia Rantainya Tersebut Berawal Dan Berakhir Pada Simpul Yang Sama Ingat Ya Kalau Definisi Rantai Berarti Dia Minis Satu Ini Harus Menjadi Terus Terusan Seperti Itu Kalau Kita Lihat Definisinya Tadi Rantai Kan Adalah Kalau Kita Lihat Simpul Akhir Dari Tiap Busur Bersesuaian Awal Dengan Simpul Awal Dari Busur Tadi Jadi Ini Akhir Dari Busur Ini Dari Busur Satu Ini Akhirnya Disini Kemudian Busur Dua Awalnya Disimpul Tersebut Ya Kalau Kita Lihat Definisinya Sekarang Disini Sirkuitnya Seperti Itu Kemudian Self Loop Ini Dia Adalah Suatu Simpul Tunggal Suatu Simpul Tunggal Dengan Juga Dia Busur Tunggal Dia Ada Simpul Tunggal Ada Busur Tunggal Ini Satu Dia Berasal Dari Simpul Itu Sendiri Dia Menuju Simpul Itu Sendiri Apa Ini Penting Nanti Pada Saat Anda Belajar Kuliah Yang Selanjutnya Yang Disebut Sebagai Rantai Markov Itu Anda Akan Lihat Bahwa Karakteristik Dari Self Loop Ini Akan Dipakai Kalau Kita Lihat Kalau Kita Berbicara Masalah Self Loop Ini Oke Apa Yang disebut Sebagai Jaringan Tak Bersirkuit Apa Ingat Tadi Definisi Sirkuit Dia Harus Bersifat Rantai Yang Pertama Rantai Itu Berarti Adalah Saling Terus Terusan Seperti Itu Tapi Dia Awal Dan Akhirnya Harus Kembali Harus Kembali Kesini Ya Nah Apa Sebut Sebagai Jaringan Tak Bersirkuit Berarti Dia Adalah Sebuah Jaringan Yang Tidak Mengandung Sirkuit Jaringan Tak Bersirkuit Di Sini Memiliki Karakteristik Tertentu Yang Diinginkan Begitu Misalnya Nanti Ada Masalah Masalah Rute Terpendek Atau Short Spad Ada Juga Kita Punya Sebuah Algoritma Yang Banyak Sekali Dipakai Di Dalam Kuliah Penelitian Operasional 2 Ini Adalah Kita Sebut Sebagai CPM Atau PIRT Nah Ini Kalau Kita Berbicara Disini Masalah Jaringan Proyek Kalau Kita Berbicara Masalah Jaringan Proyek CPM Dan PIRT Ini Banyak Sekali Dipakai Oke Nah Yang Kemudian Kalau Kita Lihat Ini Contoh Jaringan Dengan Sirkuit Disini Kita Bisa Temukan Paling Tidak Ini Adalah Sirkuit Ingat Yang Pertama Dia Harus Merupakan Rantai Rantai Itu Apa Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Adalah Simpul Yang Nomornya Adalah 5 Ini Adalah Busur 45 Yang Disini Adalah Busur 53 Definisi Dari Rantai Tadi Busur Jadi Satu Simpul Itu Harus Menjadi Titik Akhir Dari Busur Yang Sekarang Dan Juga Harus Menjadi Titik Awal Dari Busur Yang Setelah Atau Kalau Saya Sebut Ini Adalah Busur Satu Ini Adalah Busur Dua Ini Adalah Busur Tiga Maka Ini Adalah Titik Akhir Dari Busur Satu Dan Titik Awal Dari Busur Dua Ini Adalah Titik Akhir Dari Busur Dua Dan Titik Awal Dari Busur Tiga Itu Adalah Definisi Dari Rantai Kalau Sirkuit Dia Adalah Rantai Yang Awal Dan Akhirnya Ada Di Simpul Yang Sama Jadi Kalau Anda Lihat Dia Semuanya Berawal Ini Merupakan Sebuah Karakteristik Jaringan Yang Mana Dia Memiliki Sirkuit Oke Sedangkan Kalau Yang Ini Kalau Kita Lihat Di Sini Dia Bukan Sebuah Jaringan Dengan Sirkuit Karena Kalau Kita Lihat Di Sini Ini Dia Bukan Sebuah Rantai Jelas Ini Bukan Rantai Kenapa Kalau Kita Lihat Ini Busur Satu Ini Busur Dua Ini Busur Tiga Anda Sekarang Berada Di Simpul Nomor Tiga Busur Yang Sekarang Adalah Busur Dua Dia Berhenti Di Simpul Tiga Apakah Busur Yang Setelah Mulai Dari Simpul Tiga Tidak Dia Mulainya Dari Simpul Empat Sehingga Dia Bukanlah Sebuah Rantai Kalau Dia Bukanlah Sebuah Rantai Pasti Dia Bukanlah Sebuah Sirkuit Sehingga Dia Merupakan Jaringan Tanpa Sirkuit Apa Kemudian Yang Disebut Sebagai Jaringan Terhubung Sebuah Jaringan Dikatakan Terhubung Atau Connected Jika Terdapat Paling Tidak Satu Lintasan Atau Rantai Yang Menghubungkan Sembarang Pasangan Simpul Nanti Akan Kita Lihat Pada Saat Aplikasinya Tapi Kalau Pada Kuliah Matris Dan Ruang Vector Jaringan Yang Terhubung Ini Juga Bisa Kita Indikasikan Dimana Dia Rank Dari Matris Tersebut Atau Jumlah Kolom Dia Sama Dengan Satu Tapi Secara Matematis Apa Kemudian Yang Disebut Sebagai Pohon Atau Tree Dia Menunjukkan Karakteristik Tertentu Dari Jaringan Tak Berarah Jadi Dia Atau Berarah Yang Terhubung Nah Himpunan Dari Semua Simpul Dan Busur Di Dalam Jaringan Tadi Kita Sudah Identifikasikan Bahwa Ada Himpunan Notes Atau Himpunan Simpul Dan Ada Himpunan A Ini Atau Arc Atau Himpunan Busur Kalau Kita Bisa Mengambil Subset Yang Dalam Kotak Ini Subset Dari Trinya Dimana Ini Definisinya Dia Ada Karakteristiknya Dimana Dia Merupakan Jaringan Tidak Berarah Atau Berarah Yang Terhubung Apa Yang Disebut Sebagai Pohon Ini Kalau Kita Tadi Mengambil Begitu Ya Maka Secara Matematis Ini Merupakan Subset Dari Pohon Tersebut Begitu Nah Dia Merupakan Himpunan Bagian Dari G Tersebut Yang Terhubung Tanpa Mengandung Siklus Ingat Kalau Siklus Tadi Perdefinisi Kita Lihat Dia Lintasan Terbatas Apa Yang Sebut Sebagai Lintasan Lintasannya Tersebut Dia Mirip Sebagai Suatu Rantai Tapi Kalau Kita Berbicara Siklus Maka Awal Dan Akhirnya Dia Berada Pada Satu Simpul Yang Sama Itu Adalah Definisi Dari Siklus Dan Kalau Kita Lihat Pohon Tersebut Adalah Sebuah Jaringan Yang Dia Tidak Mengandung Siklus Antara Dua Simpul Dalam Suatu Pohon Tersebut Memiliki Satu Lintasan Yang Unik Kalau Kita Lihat Untuk Sebuah Jaringan Yang Dia Mengandung N Simpul Maka Kalau Kita Memilih Dua Dari Kondisi Berikut Tersebut Dia Akan Mendefinisikan Sub Graph Tersebut Atau Bagian Dari Network Tersebut Dari Jumlah Simpul Tersebut Dimana Kalau Kita Lihat Disini Dia Adalah N Kecil Itu Adalah Simpul Totalnya Disini Adalah K Itu Adalah Simpul Yang Anda Pilih Kalau Kita Lihat Disini Maka Apa Yang Disebut Sebagai Pohon Maka Disini Dia Tadi Adalah Sub Graph Tersebut Harus Tergubung Secara Definisi Apa Tadi Kalau Kita Bicara Terhubung Maka Kalau Kita Definisi Dia Terhubung Disini Paling Tidak Ada Satu Lintasan Atau Satu Jalur Yang Menghubungkan Sembarang Pasangan Simpul Tersebut Entah Lewat Mana Tapi Paling Tidak Dia Akan Terhubung Apa Definisi Pohon Definisi Pohon Adalah Kalau Saya Mengambil Sembarang Dua Simpul Maka Dia Akan Terhubung Dalam Pohon Tersebut Itu Adalah Definisi Yang Pertama Yang Kedua Dia Tidak Memiliki Sebuah Siklus Artinya Dia Tidak Bisa Kembali Ke Titik Awalnya Tersebut Karena Kalau Definisi Dari Siklus Maka Dimana Anda Mulai Disitu Anda Juga Harus Berakhir Kemudian Jumlah Busurnya Dalam Subgraph Tersebut Maka Adalah Jumlah Dari Titik Yang Anda Pilih Itu Atau Jumlah Simpul Yang Anda Pilih Tersebut Dikurangi Dengan Satu Apa Yang Disebut Sebagai Ganti Kan Adalah Definisi Dari Pohon Contoh Kalau Kita Bicara Sebetulnya Mirip Dengan Pohon Kita Lihat Ini Adalah Akarnya Atau Ranting Ya Ini Adalah Pohon Ada Seterusnya Katakanlah Kalau Saya Mengambil Sembarang Titik Begitu Titik Satu Dan Titik Dua Kan Terhubung Lewat Sini Dan Sini Saya Mengambil Sembarang Titik Lagi Titik Tiga Titik Empat Ini Juga Bisa Terhubung Lewat Sini Dan Dia Tidak Ada Siklusnya Tidak Bisa Kembali Nah Kalau Kita Lihat Disini Perdefinisi Kemudian Apa Yang Disebut Sebagai Pohon Merentang Nah Maka Pohon Merentang Disini Atau Spanning Pohon Yang Mengandung Tiap Simpul Dalam Jaringannya Ya Apa Definisinya Dia merupakan Sebuah Pohon Yang Mengandung Tiap Simpul Dalam Jaringan Jadi Kalau Suatu Jaringan Mengandung N Simpul Satu Pohon Tersebut Ya Maka N Min Satu Busurnya Tersebut Adalah Merupakan Pohon Merentang Kemudian Yang Berikutnya Jadi Jika Tiap Busur Begitu Dalam Jaringan Berkaitan Dengan Bilangan Yang Menyatakan Jarak Atau Lain Sebagainya Maka Disini Anda Dapat Mendefinisikan Yang Disebut Sebagai Minimum Atau Maksimum Spanning Tree Apa Itu Nanti Akan Kita Lihat Contohnya Secara Skematis Supaya Kita Kita Terbayang Jadi Kalau Kita Lihat Begitu Kemudian Bobot Atau Pohonnya tersebut Dia Didefinisikan Sebagai Jumlah Dari Parameter Busur Dalam Pohonnya Tersebut Pohon Merentang Minimum Atau Maksimum Itu Didefinisikan Sebagai Pohon Dengan Bobot Minimum Atau Maksimum Kemudian Kalau Kita Lihat Disini Nah Apa Kemudian Pohon Dan Pohon Merentang Dapat Didefinisikan Sebagai Jaringan Berarah Atau Tidak Berarah Kalau Jaringan Mengandung Hanya Busur Berarah Maka Disini Kita Menggunakan Konsep Erboresiens Jadi Kalau Misalnya Disini Apa yang disebut Sebagai Konsep Erboresiens Adalah Cara Untuk Memvisualisasikan Apakah Pohonnya Tersebut Hanya Mengandung Busur Busur Berarah Nah Kalau Dia Ada Sebuah Erboresiens Maka Dia Akan Memiliki Yang disebut Sebagai Akar 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 Dari Erboresiens Tersebut Dia Merupakan Simpul Tunggal Yang Merupakan Simpul Asal Dari Busur Busur Berarah Dan Akarnya Dalam Suatu Erboresiens Tersebut Dia Hanya Ada Satu Nah Jadi Pohon Merentangnya Tersebut Kalau Dalam Erboresiens Tersebut Maka Dia Akan Disebut Sebagai Erboresiens Spanning Tree Atau Pohon Menentang Erboresiens Nah Sekarang Kalau kita Punya Kalau kita Punya Notenya Itu adalah Himpunannya Adalah Himpunan N Misalnya Kita Mendefinisikan Note Satu Sebagai Akar Apa Definisi Dari Akar Erboresiens Tersebut Maka Tiap Simpulnya Selain X1 Tersebut Adalah Simpul Akhir Dari Suatu Busur Tunggal Nah X1 Dia Bukan Simpul Akhir Dari Sembarang Busur Dia Selalu Pergi Kalau kita Berbicara X1 Kalau kita Bicara Akar Dia akan Pergi Kemana Dia Bukan Simpul Akhir Kalau Seperti Itu Sedangkan Yang Lain Paling Tidak Dia Akan Menjadi Sebuah Simpul Akhir Jadi Dia Satu Satunya Kalau Secara Definisi Formalnya Kalau Anda Baca Disini Maka X1 Disitu Merupakan Satu Satunya Yang Dia Merupakan Bukan Sebuah Simpul Akhir Dia Selalu Pergi Disitu Dan Jaringannya Kemudian Disini Dia Tidak Mengandung Siklus Oke Nah Ini Adalah Beberapa Contohnya Misalnya Disini Kita Punya Ini Adalah Jaringan Kemudian Ini Adalah Pohon Apa Definisi Dari Pohon Tadi Kalau Kita Lihat Jadi Jadi Kalau Kita Lihat Dia Merupakan Ada Beberapa Karakteristik Begitu Jadi Suatu Bagian Dari Lintasan Yang Dia Terhubung Tanpa Mengandung Sebuah Siklus Jadi Kalau Anda Mengambil Sebuah Subset Begitu Anda Mengambil Sebuah Subset Dari Sebuah Lintasan Dan Kalau Anda Yakin Bahwa Disini Tidak Ada Siklus Ini Tidak Ada Siklus Kalau Saya Nambahkan Kesini Misal Ini Baru Ada Siklus Sehingga Dia Bukan Merupakan Sebuah Pohon Contoh Yang Disini Misal Saya Menambahkan Sebuah Arah Maka Yang Disini Dia Adalah Menjadi Sebuah Siklus Sehingga Dia Bukan Lagi Menjadi Sebuah Pohon Kalau Anda Lihat Pohon Adalah Dia Subset Atau Bagian Dari Lintasannya Tersebut Yang Mana Dia Tidak Memiliki Satu Siklus Pun Apa Yang Disebut Sebagai Pohon Merentang Kalau Kita Lihat Definisinya Lagi Pohon Merentang Dia Harus Mengandung Tiap Simpul Dalam Jaringannya Tersebut Oke Kita Lihat Kalau Kita Lihat Disini Kalau Kita Lihat Disini Yang Di Sebelah Kiri Itu Adalah Jaringan Awal Yang Di Sebelah Kanan Adalah Pohon Tapi Kalau Anda Lihat Dia Kalau Misalnya Saya Identifikasi Yang Saya Kasih Tanda Disini Ini Juga Kemudian Yang Ada Disini Yang Saya Kasih Tanda Dengan Arsir Merah Dia Tidak Muncul Di Pohon Apakah Boleh? Boleh Definisi Pohon Yang Penting Anda Mengambil Sebuah Subset Tetapi Tidak Ada Siklus Dalam Subset Di Pohon Tersebut Apa Yang Sebut Pohon Merentang Kemudian Definisinya Adalah Anda Tidak Meng Incorporasi Atau Tidak Melibatkan Semua Busur Yang Ada Di Jaringan Awal Tetapi Semua Notenya Atau Semua Simpulnya Anda Pertimbangkan Dari Sini Kalau Saya Mengambil Sembarang Dua Simpul Bisa Terhubung Contoh Saya dari Sini Ingin Pergi Kesini Bisa Saya lewat Sini Saya lewat Sini Kemudian Saya Sehingga Definisi Pohon Terpenuhi Dan Dia Merentang Dan Dia Merentang Semua Semua Simpul Di dalam Jaringan Awal Tersebut Terakomodasi Dalam Pohon Tersebut Nah Ini Pohon Tapi Tidak Merentang Mengapa Ini Sudah Jelas Yang Ada Disini Dan Yang Ada Disini Yang Saya Arsir Itu Dia Tidak Tidak Terakomodasi Di Dalam Pohon Tersebut Sehingga Dia Adalah Jaringan Disini Kemudian Dia Punya Pohon Tapi Dia Tidak Merentang Nah Ini Adalah Pohon Merentang Karena Kalau Kita Lihat Disini Semua Notenya Dia Terakomodasi Dan Katakanlah Saya Ingin Pergi Begitu Saya Ingin Pergi Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lain Disitu Akan Bisa Terakomodasi Ini Adalah Definisi Dari Akar Adalah Definisi Dari Akar Kalau Anda Ingat Tadi Apa Yang Disebut Sebagai Akar Kalau Saya Lihat Disini Maka Tiap Simpul Selain Akarnya Tersebut Dia Adalah Simpul Akhir Dari Busur Tunggal Kita Lihat Ini Adalah Akar Kalau Saya Melihat Simpul Satu Apakah Dia Merupakan Simpul Akhir Dari Busur Ya Dari Busur Yang Ini Dua Dari Busur Yang Ini Tiga Dari Busur Yang Ini Empat Dari Busur Yang Ini Lima Dari Busur Yang Ini Hanya Dia Yang Tidak Merupakan Simpul Akhir Dari Sebuah Busur Itulah Definisi Akar Di Dalam Sebuah Jaringan Kita Lihat Yang Berikutnya Jaringan Tidak Mengandung Sebuah Siklus Nah Kalau Kita Lihat Di Sini Tidak Ada Siklus Kalau Saya Kembali Kesini Maka Ini Bukanlah Merupakan Pohon Dan Tidak Ada Akarnya Jelas Akar Ada Di Sebuah Pohon Dan Kalau Ada Siklus Maka Jaringan Tersebut Bukanlah Merupakan Sebuah Jaringan Pohon Ya Ini Adalah Sebuah Permasalahan Yang Harus Anda Belajari Betul Betul Ya Nah Oke Kita Lihat Apakah Ini Pohon Merentang Bukan Karena Kalau Kita Lihat Disini Yang Yang Saya Arsir Di Sebelah Kiri Itu Tidak Dilibatkan Di Pohon Yang Di Sebelah Kanan Tapi Kalau Kita Lihat Ini Semuanya Adalah Dilibatkan Dia Adalah Pohon Yang Merentang Semua Notenya 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya Semuanya Dilibatkan Di Dalam Pohon Tersebut Dan Dia Adalah Akarnya Ada Disini Saja Karena Kenapa Ini Dia Simpul Akhir 1 Dari Sini 2 Dari Sini 3 Dari Yang Sini 4 Dia Simpul Akhir Dari Sini 5 Simpul Akhir Dari Sini 6 Simpul Akhir Dari Sini 7 Simpul Akhir Dari Sini Hanya Yang Saya Asir Saya Buletin Ini Dia Tidak Merupakan Simpul Akhir Dari Busur Manapun Ya Itu Kira Kira Definisi Beberapa Jenis Jaringan Begitu Nanti Kita Akan Lihat Lagi Di Segmen Berikutnya